Kudera aku telah lahir Akan aku beri nawah Biar sambung Akulah Sang pramu Aku bisa menjadi tujuh Aku bisa Berganti wajah Dan berpijak Dimana-mana Akulah Halo sahabat Selamat datang kembali di channel Abinot Dan untuk kalian yang baru pertama kali menonton video ini Perkenalkan nama aku Bintang Dan ya, selamat datang di channel Abinot Terima kasih telah menonton! Sebelum kalian melihat video ini lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi agar kalian bisa mendapatkan info-info video terbaru dari channel Abinot. Apakah kalian pernah merasakan apa yang aku alami? Misalnya seperti ini Hei kamu, kenapa kamu malah suka baca komik dari luar negeri? Kenapa kamu tidak mengenalkan komik-komik dari Indonesia? Wah, kenapa ya komik Indonesia kok mahal-mahal? Tetapi padahal helemannya sedikit Aduh, ceritanya kurang Kurang aku banget Wah, ini nanti kalau beli komik Indonesia nanti ke depannya lanjut gak ya? Apa nanti malah berhenti di tengah-tengah? Sebelumnya, aku sudah pernah membeli komik-komik Indonesia seperti contohnya Shizuki, H2O, Lalu Fall, dan juga Gundala Putra Petir Banyak sekali perkembangan-perkembangan komik di Indonesia pada zaman sekarang Misalnya seperti penerbit-penerbit indie Ataupun penerbit seperti MNC Koloni Ataupun seperti majalah Reon, dan lain-lain Mungkin untuk membaca komik lokal Banyak sekali penikmat-penikmat komik lokal atau cergam Sudah biasa tentang cerita-cerita seperti silat Ataupun kerajaan-kerajaan di Indonesia di zaman kuno Seperti zaman Majapahit, Kediri, ataupun Sriwijaya, dan lain-lain Dan ya, pada kesempatan kali ini Aku akan memperkenalkan sebuah aplikasi Dan juga sebuah penerbit komik Indonesia lokal Yaitu bernama Padepokan Raga Sukma Sebenarnya aku sudah tahu Penerbit komik Padepokan Raga Sukma ini sudah dari lama Karena banyak sekali teman-teman dari Instagramku Yang mengoleksi dan mereview komik dari Padepokan Raga Sukma Dan aku juga tertarik Tetapi setelah aku melihat harganya di Tokopedia Harganya itu lumayan mahal Lalu di hari-hari kemarin Di Twitter, yaitu seorang penulis komik dari Indonesia Bernama Swetha Kartika Itu mereview berita bahwasannya Ada komik berjudul The Guardians of Majapahit Yang bisa dibaca secara gratis di aplikasi Padepokan Raga Sukma Baru kali ini aku tahu bahwa Padepokan Raga Sukma itu mempunyai aplikasi website-nya Jadi aku mencoba untuk mendownload dan ternyata aplikasi ini sangatlah bagus Dan mudah diakses dan juga membuat diriku ini kecanduan untuk membaca komik-komik Indonesia Untuk kalian yang tidak tahu bahwasannya Padepokan Raga Sukma ini merupakan sebuah penerbit komik lokal Namun maaf bila salah Yang menerbitkan komik-komik bertemakan silat ataupun kerajaan-kerajaan kuno Dan juga ya horror dan beragam lainnya Semoga bisa berkembang untuk kedepannya Lalu selain itu juga terdapat channel Youtubenya Dan untuk kalian yang ingin beli komik dari Padepokan Raga Sukma Juga terdapat di beberapa marketplace seperti Facebooknya Di aplikasi itu sendiri, Tokopedia Dan ya, gitu Pengalaman ku mendownload aplikasi Padepokan Raga Sukma di HP ku Android ini Karena ini sepertinya baru ada di Android Mungkin kedepannya bisa diperluas Misalnya di iPhone dan lain-lain Aku menikmati sekali kemudahan Untuk mengakses komik-komik yang terdapat di Padepokan Raga Sukma Kenapa? Karena di versi digital ini Harganya lebih murah Pembayarannya juga mudah Dan juga isi dari aplikasi ini banyak beragam Tidak hanya berupa komik Tetapi ada beberapa seksion namanya kitab Itu isinya beberapa informasi-informasi Misalnya seperti penulisan-penulisan huruf Jawa kuno Dan juga selain itu terdapat wallpaper gratis yang sungguh keren Yang bisa meramaikan wallpaper handphone kalian Sejujurnya aku merasa sangat senang sekali Karena akses yang mudah dari Padepokan Raga Sukma ini Membuat aku semangat untuk membaca komik-komik yang mereka terbitkan Misalnya seperti Pusaka Dewa, Guardian of Majapahit, lalu juga ada Mada Sastra, dan juga ada Raja Sasa, dan judul-judul lainnya Untuk kalian yang ingin membaca cergam asli Indonesia Dan mendukung berkembangnya skena komik Indonesia Kalian bisa mendownload Raga Sukma ini secara gratis di Playstore kalian Dan aku sarankan kalian untuk membacanya Karena ceritanya itu sangatlah seru Beberapa judul di Raga Sukma ini Selain ada yang berbayar dengan digital yang harganya lebih murah Juga ada beberapa judul yang bisa diakses secara gratis Dan bisa kalian download secara offline Jadi untuk kalian yang pembaca baru dan ingin mencoba Kalian bisa membaca salah satu judul yang bisa diakses dengan gratis Misalnya adalah Mada Sastra, karya dari Alek Izarki Ini berjumplah ada 5 volume Dari volume 0 sampai volume 4 Ini bisa kalian akses dengan gratis Dan aku tidak sabar untuk menunggu volume selanjutnya Dan selain itu ada judul Pusaka Dewa, karya dari Soetakartika Ini adalah salah satu komik favoritku yang langsung aku baca dan aku langsung suka Bahkan sampai sekarang juga aku baca berulang-ulang Karena memang agak sedikit masalah dengan nama-nama Jawa kuno yang terdengar asing Volume 1 dan volume 2 dari komik Pusaka Dewa ini bisa kalian akses secara gratis Dan volume 3 dan 4 bisa kalian bayar secara cepat melalui gopay ataupun pembayaran lainnya Harganya hanya Rp15.000 saja Dibandingkan dengan cetakan buku fisiknya yang sedikit lebih mahal Aku sangat senang sekali karena bisa mendukung komikus dan juga mendukung skena perkembangan komik lokal Dengan membayar ya lebih murah dan bisa diakses dengan mudah Jadi ya untuk kalian yang belum membaca komik-komik dari Raga Sukma Aku sarankan untuk kalian segera mendownload aplikasi Raga Sukma Komik Dan langsung saja baca judul-judul yang membuat kalian tertarik Jadi ini merupakan isi elemen dari aplikasi Raga Sukma Komik Ini ada beberapa komik-komik seperti Pusaka Dewa, Sura, Mada Sastra, Rajasa, Kabut Kelam Rimba, Tiger of Cilengkrang, Guardian of Majapahit, Bloodfish, Murka Api, dan lain-lain Selain itu juga ada kedai-kedai ini untuk kalian yang ingin membeli komik fisiknya Bisa kalian beli lewat aplikasi ini juga Lalu ini ada beberapa kitab seperti belajar menulis prasasti Ini bahasa Jawa kuno Dan juga beberapa informasi-informasi lainnya Ini adalah beberapa berita-berita Dan ini adalah beberapa wallpaper-wallpaper yang bisa kalian download secara gratis Untuk membuat tampilan HP kalian lebih keren Ini ada bagian novel mungkin untuk kedepannya Dan ya ini bisa kalian unduh komiknya Misalnya seperti aku ini sudah mengunduh komik Guardian of Majapahit Mukadimah Wali Songo, Pusaka Dewa, Mada Sastra Dan aku juga sudah membeli Pusaka Dewa volume 3 dan 4nya Mungkin untuk selanjutnya aku sangat penasaran dengan cerita Naga Sari Ini karya dari Bang Deddy Kurniawan Dan ya covernya juga keren banget Mungkin kedepannya akan aku baca juga Jadi ini adalah salah satu kemudahan yang ditawarkan ya Untuk mengakses komik-komik lokal dari Raga Sukma Dan ini sangatlah bermanfaat untuk beberapa pembaca-pembaca yang belum mendalami komik-komik lokal Ataupun tertarik untuk membaca, memulai membaca komik-komik lokal Selain itu untuk kalian yang mempunyai hobi membuat komik, menggambar, ataupun melukis Raga Sukma ini sendiri juga sering membuat video di channel Youtubenya Untuk kalian mendapatkan tips-tips untuk membuat komik, menggambar komik Dengan berbagai pengalaman-pengalaman dari komikus-komikusnya Ya, jadi itu adalah pengenalanku tentang komik Raga Sukma yang baru-baru ini Sangat membuat aku kecanduan untuk membaca komik-komik Indonesia Semoga saja padewakan Raga Sukma ini semakin berkembang dan semakin ramai pembacanya Agar perkembangan dari komik-komik lokal dari Raga Sukma dan komik-komik lokal Indonesia lainnya Semakin berkembang dan juga semakin ramai peminatnya Ya, sekian dari saya video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih dan salam damai Indonesia